Halo Assalamualaikum, balik lagi sama gue Oki Vera dalam video kali ini Gue mau sedikit menjelaskan apa itu arti dari sebuah kalimat teroris atau terorism Berikut definisinya Istilah teroris merujuk kepada pelaku yang tidak bergabung dalam angkatan bersenjata Dan dikenal tidak mengikuti aturan Makna yang dikandung teroris pada umumnya menyebut diri mereka sebagai mujahidin Tetapi dalam pembenaran di mata teroris Jihad atau mujahidin adalah jauh dari tindakan mujahidin Padahal teroris sendiri sering tampak mengatasnamakan agama Definisi teroris atau terorism tercantum dalam pasal 14 ayat 1 The Prevention of Terrorism Act 1984 Kegiatan teroris mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan Hingga demikian dapat menarik perhatian orang lain Teroris digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik dan tidak menentu Serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah Memaksakan masyarakat atau kelempok tertentu untuk menaati kehendak pelaku Jadi ada sih orang yang tidak terima dipanggil kalau dirinya itu teroris Pernah mengancam berkali-kali akan mendatangi rumah saya Kemudian mendatangi rumah saya Memaksa saya untuk menghapus semua tulisan-tulisan dan video-video politik saya Memaksa saya untuk meminta maaf Mengancam kawan saya akan menggorok lehernya Mengancam kawan saya yang lainnya akan mendatangi rumahnya Mengancam kawan saya yang lain lagi dan sampai mendatangi tempat kerjanya Kemudian Ada lagi melakukan pemukulan di saat pencoblosan Pilpres kemarin di Sekolah Republik Indonesia Tokyo Korbannya Juga WNI yang pernah menulis Tentang terorisme Jadi kalau tidak mau disebut terorisme Belajar dulu apa itu arti kata terorisme dan definisinya Berkaca dan lihat siapa kamu Terima kasih telah menonton